Halo kawan-kawan ku tercinta semuanya, kembali lagi dengan saya Seperti yang kalian tau disini saya akan memberikan tips Agar ikan channel limbata tangkapan alam ini mudah atau cepat respon tangan Dan menaikkan mental juga adaptasinya temen-temen Agar ikan tidak mojok terus, stres, jadi ya gak enak aja gitu ya Dilihatnya kalau si ikan kurang aktif dan cenderung lebih suka mojok temen-temen Limbata ini dikip sekitar 3 hari yang lalu dan asalnya justru lebih parah dari ini Nah disini saya akan memberikan tips agar channel limbata tangkapan alam ini lebih cepat respon Jadi pantengin terus oke Yuk ah, gas keun Yang pertama sebelumnya kita harus kenali dulu nih Apa penyebabnya ikan mojok terus Apa ikan sakit? Kadar air, suhu atau setting tanknya temen-temen Nah khusus ikan channel limbata tangkapan alam ini biasanya dari faktor suhu atau pH kandungan airnya Dan itu kita bisa menggunakan garam ikan ataupun akriflavin dan ketapang ya temen-temen Agar kadar airnya normal atau menjadi lebih baik dari sebelumnya Hari pertama jangan langsung diberi pakan karena ikan masih stress dan belum adaptasi ya Jadi jangan dulu dikasih pakan sekitar 1-2 harian temen-temen Hal yang pertama agar ikan cepat respon tentunya kita harus berinteraksi dengan si ikannya Jangan didiamin terus ya kalau misalkan ikan mojok Kita coba mainkan tangan agar ikan respon perlahan saja karena butuh sedikit kesabaran ya temen-temen Untuk ikan channel limbata hasil tangkapan alam ini Karena dia cenderung lebih terbiasa di alamnya Jadi ketika dimasukkan ke dalam tank aquarium itu stress agak sedikit mojok atau lambat untuk interaksi sama kitanya temen-temen Nah yang kedua kita bisa menggunakan mainan seperti karet ya yang dililit Dan kalian pun pasti sebagian besar udah pada tau kegunaan karet ini untuk apa Dan tentunya untuk dimainkan agar ikan cana ini cepat respon temen-temen Nah perlahan saja dimainkan Nah ikan perlahan udah mulai agar merespon ya Terus kita coba dengan sabar karena kuncinya untuk yang baru kip adalah kesabaran temen-temen Kita harus benar-benar sabar untuk menjalaninya pokoknya nikmatin terus prosesnya Nah ini kan udah mulai merespon ya dikit-dikit tipis-tipis temen-temen Tapi gak apa-apa karena Di waktu yang 3 hari ini udah cukup singkat ya untuk ikan channel limbata merespon Jadi kalian bisa dilakukan di rumah temen-temen Agar ikan channel limbata ini cepat respon dan mental pun terus berkembang tentunya Nah terus kita bisa menggunakan pakan untuk memancing responnya dari si ikan cana Agar lebih aktif dan tidak jadi mojok jadinya temen-temen Ini kita cobain sekarang pakai pakan ya untuk memancingnya Nah dia udah sedikit respon ya meskipun tipis-tipis Dia udah ngikutin nih disini udah ngelirik ya temen-temen Nah jadi dia udah settle udah beradaptasi dengan tank Dan tinggal magernya aja nih temen-temen yang kita harus asah agar si ikan lebih aktif lagi Jadi ya kita harus sering berinteraksi dengan si ikan cana ini Kita harus sering berinteraksi dengan si ikannya Kita sering pancing-pancing Menggunakan pakan atau mainan seperti yang tadi ya temen-temen yang terbuat dari karet Nah terus kita juga bisa menggunakan cermin untuk memancing mental dan juga interaksinya dari ikan cana ini temen-temen Kita coba Nah dia udah mulai aktif ya sekarang dibandingkan yang sebelumnya Nah dia udah mulai respon cermin ya temen-temen Dia udah beradaptasi di dalam tank Waduh dia kaget temen-temen Dia kaget nih Jadi ikan cana limbata ini udah beradaptasi dengan tank Tinggal aktifnya doang nih temen-temen Oke dikarenakan tadi kaget ya Ngaguru bug Jadi si ikan cana limbata ini mojok lagi Dan kita sekarang bakalan coba untuk memancingnya menggunakan cermin lagi temen-temen Apakah dia masih mau? Kayaknya sih masih mau nih Nah dia langsung respon lagi kan temen-temen Nah bisa kita lihat kan Jadi warnanya juga menjadi lebih naik ketika dia flaring Lebih tegas warnanya ya Dibandingkan dengan yang sebelumnya temen-temen Nah untuk kalian yang ingin mencari ikan cana limbata tangkapan alam ini Ya kalau bisa sih masih ukurannya ya 10 cm kurang lah ya Karena ukuran segitu masih bisa cepat Untuk di progres ataupun di treatment Dibandingkan dengan cana limbata dengan ukuran yang udah dewasa dari ukuran 11 ke atasan Dikarenakan yang masih baby itu masih suka beradaptasi dengan lingkungannya jadi cepat Dan untuk yang sudah besar ukuran 10-11 ke atas itu cenderung lebih sulit untuk di progresnya temen-temen Ataupun di treatmentnya Dikarenakan ikan cana limbata dengan ukuran yang segitu mereka sudah terbiasa di alamnya Jadi ya hoki-hokian sih sebenarnya temen-temen Ada yang baby tapi suka mojok gitu mentalnya jelek Dan ada juga yang ukurannya udah besar tapi mentalnya tetap joss gandos Itu ada juga temen-temen jadi lebihnya itu hoki-hokian ya untuk mencari cana limbata tangkapan alam ini Nah tapi ya saya sarankan untuk mencarinya itu di air yang jernih Karena kualitas ikan cana limbatanya disana pada baik-baik temen-temen Nah jadi kesimpulannya agar ikan cana limbata cepat respon Kita harus memancingnya menggunakan tangan, pakan, mainan karet ataupun cermin ya temen-temen Dan diusahakan pemberian pakan dimainkan terlebih dahulu Jangan langsung dimasukkan ke dalam akwarium Agar si ikan aktif dan tentunya tidak jadi mager atau mojok ya Intinya apapun itu kita harus sering berinteraksi dan nikmatin prosesnya ya temen-temen Oke mungkin cukup sekian edukasi kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Salam satu atap negeri dan salam satu hobi kawan-kawan ku Oh 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 Hoi Sub indo by broth3rmax